Intro Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia Jangan lupa subscribe ya Intro Sama sok, sok matanya merah seperti orang mau menangis ya Karena tadi malam saya ketemu, saya habis selesai urusan Saya dateng, saya ketemu sama ayahnya Gaga dan ada Gaga Jadi saat itu muka-muka orang mau menangis Itu yang pertama Yang kedua, ada beberapa pesan yang disampaikan kepada saya Yang pertama dia minta ayahnya itu datang ke tempat duka Ke rumah duka Jadi kita harus ke sana, itu pesan dia Saya antar tadi Yang kedua, dia berharap bisa datang ke rumah orang tuanya Atau bertemu melihat jenazahnya itu Tapi kalau itu tidak memungkinkan Karena kan memang harus ada izin dari pengadilan Jadi proses di dalam persidangan itu Kalau sudah sidang yang berhak mengizinkan hal-hal yang bersifat seperti ini adalah ketua majelis hakim Nanti saya coba akan mintakan Walaupun sudah di kremasi kalau tidak salah Itu masih ada kesempatan Gaga bisa bertemu dengan orang tuanya Seperti itu Kalau soal kasusnya Pak ini jelang persidangan hari ini Pak? Kalau kasus sebetulnya begini ya Supaya orang tidak simpang siur selalu bertanya Perkara yang gugur Itu manakala terdakwanya meninggal dunia Jadi selama terdakwa masih hidup Proses hukum itu tetap berjalan Nah perkara ini adalah musibah Tindak pidananya adalah undang-undang lalu lintas Artinya gak ada kaitannya antara perkara ini dengan kematian Itu sangat jauh Tidak bisa kita kait-kaitkan kematian ini dengan persoalan perkara ini Ini jauh sekali ya Jadi kita gak bisa kalau proses hukum silahkan berjalan Karena itu terkait dengan undang-undang lalu lintas Dan tidak bisa menggugurkan perkara Kecuali terdakwanya meninggal dunia Jadi kalau korban meninggal dunia perkara masih jalan Seperti itu Hukumnya masih sama seperti yang sebelumnya Pak? Iya gak bisa dirubah hukumnya tetap berjalan Jadi ya kita ikutin lah Tapi kan di dalam pasal yang didakwakan Itu pasal karena lalai Pasal karena lalai menyebabkan seseorang kecelakaan Nah lalai ini seperti apa? Ini kan tafsirnya luas sekali Nah tafsir ini yang luas Kalau lalai-lalai itu karena apa? Apakah lalai karena sopirnya sendiri? Atau drivernya? Atau lalai karena tidak memakai seatbelt? Nanti kita lihat di sidang nanti ketahuan semua kok Seperti apa? Bang tadi juga ayahnya Gaga juga kan sempat datang ke rumah duka Bang Sudah dikomunikasikan juga dengan Gaga Bang? Justru Gaga yang minta Jadi Gaga berkali-kali bahkan dari tadi malam itu minta kita ke rumah Kita ke rumah duka Cuma karena malam sekali dan tidak memungkinkan Sehingga kita ngambil Saya ngambil sikap kita jam 9, jam 10 Datang supaya kita bisa melihat Tapi melihat situasi di sana Saya mengambil sikap untuk tidak ke depan Untuk bertemu dengan keluarganya Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman Yang jelas secara pribadi berduka cita Ayahnya Gaga berduka cita Gaga berduka cita Saya atas nama selaku puasa hukum Saya menyatakan Turut berduka cita Atas meninggalnya Laura Seperti itu Bang Gante Gaga ada maksudnya Ngucapin mau nyampein pesan gak sih ke orang tua melalui abang dan Iya pesannya yang pertama dia shock ya Dengan kejadian ini Kelihatan matanya mata seperti orang menangis Yang kita tahu dia mempunyai hubungan Yang sangat dekat ya Apakah sampai sekarang saya gak tahu Yang jelas seperti itu Nah dia shock Tadi malam itu seperti orang mau menangis Itu yang saya tahu Sehingga kita ngambil sikap untuk bertemu dengan orang tuanya Gaga Terus saya ajak orang tuanya Gaga tadi pagi Untuk ke tempat duka Yang ada di daerah peluit Seperti itulah Ya tadi akan bertemu kapan bang Kan tadi kata bang Belum sekarang ini Rencananya kapan Hakim hari ini ya hari ini Karena waktunya gak banyak Biasanya diizinkan hanya jam itu Karena kan Tidak mungkin minta izin 1-2 hari ya Paling minta izin supaya bisa bertemu Habis itu balik lagi Kita lihat aja seperti apa Ini kan Laura-nya meninggalin Ada kemungkinan gak? Untuk hukuman terhadap segalanya Kan nantinya memperberat begitu Gak ada yang diperberat Gak ada yang diperingan Itu semua tergantung prosesnya Jadi gini Ini bukan kasus pembunuhan Yang harus dipanem Tidak ada Gaga membunuh seseorang Atau Gaga melakukan penganiayaan terhadap seseorang Tidak ada Gaga hanya membawa mobil Yang saya tanya berkali-kali Ternyata memang dia dalam keadaan ngantuk Memang dia habis minum Tapi habis minum itu dia mampu makan Mampu bawa mobil sejauh 12 km Tapi dalam keadaan dia ngantuk Akibat dia ngantuk Dia kaget Tiba-tiba ada mobil Sehingga dia tidak menginjak rem Malah menginjak gas Itu yang dijelaskan kepada saya Jadi ini bukan tindak pidana Orang menganiaya Menyebabkan luka dan sebagainya Ini karena bawa mobil lale Jadinya seperti ini Kalau kasusnya ya silahkan berjalan Ancaman memang ancamannya itu 5 tahun Kita lihat seperti apa Jadi mudah-mudahan Gaga sanggup menghadapi persoalan ini Yang kedua Atas nama keluarga Sangat berduka cita Atas meninggalnya Lora Semoga keluarganya dalam keadaan Kuat dan tabah menghadapi keadaan ini Seperti itu ya